Setelah mengetahui bahwa inti api sudah dicuri oleh Ratu Mendoza, Xiaoyan berencana ingin merebut benda tersebut dari tangannya. Meski ia tahu, dampak yang akan ditimbulkan akan menjadi sebuah malapetaka bagi dirinya. Hanya dengan cara itulah jalan satu-satunya bagi Xiaoyan agar kelak mampu mengalahkan Nalan. Saat ini Xiaoyan dan Yaolau sedang berada di tengah Gurun Tagur untuk menuju ke tempat Ratu Mendoza berada. Perjalanannya tak semudah yang ia bayangkan. Debu-debu menghiasi setiap langkahnya. Sesekali Xiaoyan merasakan sesak nafas, bahkan dirinya termuntah-muntah akibat debu yang terus-menerus masuk ke hidungnya. Xiaoyan terus menapakan kakinya untuk maju, hingga menemukan tempat persinggahan yang pas untuk dijadikan tempat istirahat, yakni sebuah tempat yang rimbun juga dingin akibat pepohonan mengelilingi tempat ini. Selain itu, tempat ini juga dihiasi patung-patung ular. Yaolau merasakan keanehan di tempat ini, namun Xiaoyan masih terus melangkahkan kakinya, sebab di hatinya tak ada lagi rasa takut. Sampai malam hari mereka terus berjalan, hingga di suatu tempat, Xiaoyan dan Yaolau melihat seorang wanita cantik sedang mandi, di mana pakaiannya saat itu, begitu aduhai dan memberambam. Xiaoyan dengan tatapan manjanya terus mengintip dari kejauhan. Yap, dialah ratu mendosa, alias ratu ular. Sesuai dengan namanya, tak jauh dari tubuhnya ada seekor ular yang selalu siap mendeteksi wilayah sekitar. Sehingga saat itu Yaolau harus mengurung Xiaoyan dengan kekuatannya. Tujuan ini agar nalva Xiaoyan tidak terjangkau oleh ular tersebut, sehingga keberadaan mereka akan tetap aman. Mereka berdua sambil melihat-lihat di mana inti api diletakkan. Namun, sepertinya ratu mendosa sudah menyembunyikan di tempat yang lebih aman, sehingga mereka berdua tak melihat keberadaan benda tersebut. Ratu Mendosa kemudian memanggil roh ular legendaris. Yaolau sepertinya sangat tahu tentang tujuan ratu mendosa, yakni tujuan ini memiliki aura yang begitu kuat juga berbahaya. Selain itu, tujuan utama Ratu Mendosa ingin melahap inti api. Tentunya jika itu terjadi, maka tujuan Xiaoyan akan gagal. Mereka pun berencana untuk menggagalkan upaya Ratu Mendosa tersebut. Namun, Xia, akibat terlalu ambisius, keberadaan Xiaoyan diketahui oleh Ratu Mendosa. Karena telah berani mengintip proses pemanggilan roh, maka akan tahu akibatnya. Ya, sebuah kematian. Ratu Mendosa memanggil para bawahannya, lalu menyuruh salah satu manusia ular yang bernama Yomei untuk menghabisi Xiaoyan. Xiaoyan mencoba untuk menyelamatkan diri. Namun terlambat, Yomei sudah duluan melepaskan anakan ular yang terus menyerangnya. Xiaoyan masih mampu bertahan dan menyerang balik anakan ular tersebut. Saat itu juga, Ratu Mendosa sudah hilang dari pandangannya. Ingin mengejarnya kembali, tapi ia dihalangi oleh Yomei. Sehingga Xiaoyan harus mengalahkannya dulu agar bisa mencari keberadaan Ratu Mendosa. Yomei terus menghalangi juga menyerang Xiaoyan dengan jurus warcrack. Xiaoyan masih mampu mematahkan serangan tersebut. Terbesit, bisikan Ya Allah menyuruh Xiaoyan agar membunuhnya atau memilih lari darinya. Xiaoyan akhirnya memilih untuk lari, namun Yomei terus saja mengejarnya. Sementara tak jauh dari tempat ini, ada sekelompok orang yang saat itu juga mencari inti api. Mereka berencana untuk mencari Ratu Mendosa. Di sini salah satu wanita bercadar, merasakan bahwa di depan Ratu Mendosa ada sebuah pertarungan. Ya, tidak lain tidak bukan, yang di pertarungan Xiaoyan melawan Yomei. Xiaoyan kemudian lari ke tempat bangunan yang sudah hancur. Di sini ia bersembunyi dari kejaran Yomei. Betapa terkejutnya, dirinya ketahuan dan langsung berhadapan dengan Yomei. Xiaoyan hampir saja terkena ilusi dari Yomei. Untung saja dia adalah pemuda yang kuat. Seandainya orang awam, mungkin Xiaoyan sudah terjerumus dalam ilusinya, dan mati. Xiaoyan berhasil bangkit dan melawan Yomei. Serangan Xiaoyan rupanya mampu membuat Yomei sedikit oleng. Bahkan akibat tebasan pedangnya, wajah Yomei berdarah. Atas hal ini tentunya membuat Yomei sangat marah. Xiaoyan berhasil diikat dengan cambuknya. Lalu ia hempaskan beberapa kali ke dinding. Kini nyawa Xiaoyan berada di ujung tanduk. Saat mau menghabisi, datanglah wanita bercadar yang langsung memukul Yomei. Xiaoyan berterima kasih dengan wanita tersebut, karena telah menyelamatkan nyawanya dari kematian. Ya, wanita ini sesegera menyuruh Xiaoyan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Karena wanita tersebut mengkhawatirkan keselamatan Xiaoyan jika terlalu lama berdiam di tempat ini. Sebab tempat ini dipenuhi dengan kelompok ular yang sangat mematikan. Rupanya Yomei tak ingin membiarkan Xiaoyan pergi begitu saja. Dirinya sekali lagi mengeluarkan anakan ular. Dengan kekuatan yang tinggi, wanita bercadar langsung menghalaunya. Dan sekali lagi menyuruhnya agar secepatnya pergi dari tempat ini. Nah, kini Yomei dan wanita bercadar bersiap melakukan pertarungan. Datanglah Wanggu yang menghentikan pertarungan. Ya, Wanggu, pemimpin kelompok ini. Kedatangannya juga ingin mencari inti api yang saat ini berada dalam gengaman Ratu Mendoza. Wanggu menanyakan tentang keberadaan benda tersebut kepada Yomei. Hmm, tak semudah itu. Yomei hanya tutup mulut. Bahkan ia berjanji, siapapun yang berani untuk merebut inti api dari tangan Ratu Mendoza, maka akan ia bunuh. Yomei mengancam kelompok Wanggu untuk sesegera pergi meninggalkan tempat ini. Jika terus berdiam di sini, maka pasukan ular lainnya tak tinggal diam untuk memenggal kepala mereka. Sementara Xiaoyan juga mengetahui bahwa kedatangan kelompok Wanggu ingin mengambil inti api yang ada di tangan Ratu Mendoza. Hal ini tentunya menambah pekerjaan Xiaoyan tambah berat. Konon katanya, kekuatan Wanggu tak usah diragukan lagi. Bisa saja kekuatannya setara bahkan melebihi kekuatan Ratu Mendoza. Meski begitu, tak menyurutkan semangat Xiaoyan untuk mendapatkan benda tersebut. Ditambah lagi, kehadiran Yawlao selalu ada untuknya. Yawlao kemudian membuka sebuah peta pemberian navigator. Di sini rencananya mereka akan mendatangi kuil alias altar. Kembali keruntuhan bangunan, rupanya geretakan Yomei tak membuat kelompok Wanggu takut. Atas perintah Wanggu, ada Laozi dengan pedangnya, dan Yanzi dengan kipas saktinya. Mereka berdua mencoba menyerang Yomei. Laozi mencoba melancarkan serangan demi serangan, sehingga membuat Yomei sedikit kewalahan. Ia pun balik menyerang Laozi. Untung saja, Yanzi dengan kecepatan kilat menghalau serangan Yomei. Melihat situasi semakin genting, Yomei mengeluarkan anakan ular untuk menyerang mereka semua. Serangan tersebut rupanya dijadikan sebagai salah satu trik untuk lari dari pertarungan ini. Dengan itu juga, Wanggu meneruskan perjalanannya untuk mencari keberadaan Ratu Mendoza. Xiao Yan kemudian sudah berada di tepi kuil. Ia melihat penjagaan di tempat ini sangatlah ketat, sangat mustahil untuk menyusup masuk ke dalam. Lalu terbesitlah ide cemerlang, yakni Xiao Yan harus menyamar menjadi manusia ular, lalu bergabung dengan kelompok lain agar bisa masuk ke dalam. Sementara di dalam kuil, Ratu Mendoza sedang menyiapkan sebuah ritual untuk melahap inti api. Di sini ada juga tetua dan salah satu wanita ular yang begitu kuat. Tak lama kemudian, Yomei datang untuk menghadap Ratu. Ya, ia menceritakan semuanya atas kejadian sebelumnya. Di mana Wanggu dan kelompoknya ingin merebut inti api dari Ratu Mendoza. Selain itu, Yomei juga menceritakan ada sesosok wanita kuat yang tertutup kain. Kemungkinan besar dia akan menjadi batu penghalang untuk menggagalkan rencana perlahapan inti api, yang sampai saat ini sudah lama dipersiapkan Ratu Mendoza. Satu lagi, Yomei juga mengatakan bahwa pemuda yang dihadapinya juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini adalah kali pertama ia gagal membunuh pemuda seperti Xiao Yan. Setelah mendengar penjelasan dari Yomei, Ratu Mendoza menyuruhnya untuk meneliti dan mengawasi setiap orang yang mencurigakan. Selain itu, ia juga menyuruh Yomei untuk menyimpan inti api di sudut-sudut kuil berbeda. Ya, tentu saja dengan inti api yang palsu dan yang asli. Sementara Xiao Yan, ia sudah berhasil masuk ke area kuil. Semua orang tidak ada sedikit pun mencurigai gerak-geriknya. Ya, Yao Lao kemudian mengatakan bahwa di ruangan tinggi ia merasakan aura yang ditimpulkan inti api. Kemungkinan besar benda tersebut disimpan di sana. Semakin dekat dengan pintu, semakin terasa aura yang ditimpulkan oleh inti api. Di sini Yomei membawa satu kotak berisikan inti api palsu. Kebetulan sekali penyamaran Xiao Yan diketahui oleh Yomei, sehingga ia menyuruh pasukan ular untuk menangkapnya. Saat di pelariannya, Xiao Yan mendapatkan beberapa kali serangan dari anak panah yang dilepaskan mereka. Xiao Yan terus lari hingga berada di bawah tebing tinggi yang menjulang. Lalu Xiao Yan masuk ke sebuah ruangan. Di sini ia terus dikejar dan diserang menggunakan benda yang tajam. Kemudian Xiao Yan berhasil lari keluar. Di sini, batang kemaluannya hampir saja terkena tombak. Hingga akhirnya ia berhasil melompat. Untuk sementara keberadaannya sedikit lebih aman. Di sini mereka masih bingung keberadaan inti api disembunyikan. Karena Ratu Mendoza sudah menyiapkan tentang hal ini, ia juga memiliki sebuah cara agar keberadaan inti api tidak diketahui oleh lawannya. Xiao Yan kemudian menggunakan kelopak teratai pemberian kengling untuk mendeteksi keberadaan inti apinya. Sementara kelompok ular memanggil Dewa Matahari untuk meminta keberkahan pada mereka semua. Nah saat itu juga lah, Xiao Yan akhirnya menemukan titik terang bahwa inti api tersebut berada di bawah kuil. Ya, mereka berdua kemudian mencoba untuk masuk ke dalam dengan cara berpakaian yang sama dengan sebelumnya. Sementara kelompok ular yang dipimpin Ratu Mendoza telah berhasil membangkitkan sebuah benda peninggalan leluhur mereka. Diiringi tarian wanita-wanita ular membuat suasana semakin ramai. Hal ini dijadikan Xiao Yan untuk terus melangkahkan kakinya. Lalu mereka semua dikejutkan atas kedatangan Wang Gu dan kelompoknya. Lantas saja membuat beberapa manusia ular masuk ke dalam kuil, termasuk Ratu Mendoza. Di sini Xiao Yan mencoba mencari peruntungan agar bisa masuk ke dalam. Namun sayang dirinya dilarang untuk masuk karena para penjaga merasakan naluri sebagai manusia ular terlalu rendah. Ya bisa diartikan Xiao Yan bukan bagian terpenting dari kelompok ular ini. Sementara Yome dirinya hanya menunggu perintah dari tetua untuk menyerang Wang Gu beserta kelompoknya. Namun tetua memiliki cara lain untuk mendinginkan suasana saat ini. Dirinya meminta dengan hormat kepada Wang Gu untuk pergi meninggalkan tempat ini. Jika tidak, maka kubu ular akan bertindak di luar batas. Kedatangan Wang Gu hanya ingin menemui Ratu Mendoza. Saat ini Ratu Mendoza sedang melakukan ritual dan tidak bisa ditemui oleh siapapun. Wanita bercadar yang tidak suka menunggu-nunggu, ia langsung mengeluarkan auranya. Membuat manusia ular merasakan efek darinya. Nah, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Di salah-salah ketegangan, muncullah Ratu Mendoza kehadapan kelompok Wang Gu. Artinya, inti api masih belum dilahap oleh Ratu Mendoza. Sehingga Xiaoyan merasa sedikit lega karena masih ada kesempatan untuk merebut benda tersebut dari tangan sang ratu. Sementara di ketinggian, Ratu Mendoza mulai emosi atas kedatangan Wang Gu dan kelompoknya. Wang Gu menghadapinya dengan dingin. Ia mencoba menanyakan tentang keberadaan inti api. Karena pada dasarnya, inti api tersebut tidak cocok digunakan oleh Ratu yang memiliki suhu tubuh lebih dingin dari manusia. Wang Gu berencana akan menukarkan inti api dengan beberapa benda yang tak jauh berbeda kualitasnya. Yakni, roh bercabang 6 dan benda 7 karakter. Nah, di salah-salah negosiasi antara kedua petinggi, Xiaoyan ketahuan lagi. Di sini, si rambut merah berencana untuk menghabisinya. Kembali ke atas langit, Ratu Mendoza rupanya tidak tertarik tawaran Wang Gu. Selagi belum berada di puncak kemarahannya, Ratu menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan tempat ini. Hmm, tidak disangka. Wanita bercadar kemudian menghampirinya. Dan, boom! Sekali sentuh, Ratu Mendoza langsung menjadi butiran debu. Melihat Ratu mereka dikalahkan oleh kelompok Wang Gu, dijadikan kesempatan bagi Xiaoyan menyuruh kelompok ular untuk menyerang mereka. Di sini terjadilah huru hara. Tetua dan Yomei berencana akan memanggil delapan pemimpin untuk segera mengatur serangan. Xiaoyan kemudian lari masuk ke dalam kuil. Sementara si rambut merah, rupanya ia terus mengikuti dan mengawasi gerak-gerik Xiaoyan. Sampai sini kita akan mengetahui bahwa wanita bercadar adalah wanita bayaran yang disuruh untuk menjaga Wang Gu dalam misi pengambilan inti api. Kekuatannya luar biasa. Ia mampu menahan beberapa kali serangan dari manusia ular. Sementara tetua, ia berhasil memanggil delapan pemimpin untuk meminta bala bantuan menghadapi kelompok Wang Gu. Ya, hal ini tentunya akan menjadi pekerjaan yang berat bagi mereka untuk mendapatkan inti api tersebut. Wanita bercadar tersebut harus terpaksa akan meladani pertarungan melawan mereka. Sebelum delapan pemimpin muncul ke permukaan, dirinya harus mendapatkan inti api tersebut dan lari meninggalkan tempat ini. Sementara di dalam, Ratu Xiaoyan ikut menyembah patung ratu ular. Dirinya sambil menggunakan kelompok bunga untuk mengetahui keberadaan inti api disembunyikan. Kelompok bunga teratai tersebut mendeteksi bahwa benda tersebut berada di ruangan ini. Selagi kelompok ular sedang serius melakukan ritualnya, dijadikan kesempatan bagi Xiaoyan untuk masuk ke dalam. Hmm, rupanya jalannya tak semulus yang ia pikirkan. Si rambut merah datang dan langsung menyerang Xiaoyan. Hal itu membuat kelompok ular tersebut langsung berdiri dan berencana membunuh Xiaoyan. Karena yang telah dilakukan Xiaoyan adalah dosa besar. Lari ke arah kanan, itulah kata yang keluar dari bisikan Yao Lao. Xiaoyan pun langsung lari sambil mencari keberadaan inti api disembunyikan. Disini dirinya terus dikejar oleh si rambut merah yang saat ini dihatinya penuh dengan amarah. Xiaoyan dianggap telah menyakiti orang-orangnya dan juga telah menimbulkan kehancuran di tempat ini. Maka atas balasannya yakni sebuah kematian. Disini Xiaoyan terkurung di sebuah ruangan. Namun kakinya tak sengaja menginjak lantai rahasia sehingga keluar anakan panah dan menyerang ke arah mereka. Si rambut merah beberapa kali terkena tusukan dari anak panah. Sementara Xiaoyan mampu menepis semua dengan pedangnya. Disini Xiaoyan semakin merasakan keberadaan inti api tersebut. Lantas saja membuatnya semakin ambisius. Dirinya juga berniat untuk menghabisi si rambut merah karena selama ini telah menghalanginya. Mata menyala menandakan kekuatan aslinya akan muncul. Ya benar sekali. Dengan pukulannya ia mampu menghabisi si rambut merah. Kemudian Ya Allah menyuruh Xiaoyan untuk menunggu sebentar. Selagi dirinya mencari lantai yang aman untuk dipijak. Anakan ular kembali muncul menyerang Xiaoyan. Hal itu rupanya tak membuatnya kesulitan. Sekali tebas ular tersebut mati. Dan ia pun kemudian langsung terjun ke bawah lubang yang begitu dalam. Rupanya Ratu Mendoza masih hidup dan ia bangkit dari dalam air. Disini dirinya mendatangi ke tempat inti api diletakkan. Butuh ratusan tahun lamanya menunggu bagi suku ular agar inti api ini menjadi sempurna. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Dimana inti api tersebut sudah layak untuk digunakan. Sementara Xiaoyan setelah melompat dari lubang yang begitu dalam. Dirinya terhempas ke dasar tanah. Hal itu disebabkan kekuatan sayapnya seperti tak berfungsi saat di tempat ini. Sudah dipastikan tempat ini penuh dengan misteri. Tak ingin membuang-buang waktu lagi. Xiaoyan berlari masuk ke dalam karena aura inti api berada di sana. Sedangkan di luar kuil. Ada kelompok wanggu. Lebih tepatnya wanita bercadar. Dirinya terus menahan sekeligus menyerang para manusia ular. Begitupun dengan Laozi. Dirinya berhadapan langsung dengan Yome. Di sisi lain ada pemimpin pertama klan ular yang bernama Amurbas. Dirinya mampu menembus dada kelompok wanggu. Hal itu membuat wanggu langsung menyerangnya. Sedangkan tetua melancarkan serangan demi serangan. Kemudian wanggu berhasil keluar dari pertarungan ini. Dirinya menyuruh Laozi dan Yanzi untuk mengalahkan manusia ular. Sementara ia dan wanita bercadar ingin mencari inti api. Xiaoyan dan Yaullah saat itu sudah berada di tepi sungai. Dimana di tengah sungai mereka melihat inti api diletakkan. Berlandaskan nafsu, Xiaoyan sangat berambisi ingin berenang untuk mengambil inti api tersebut. Namun Yaullah melarangnya. Karena air ini mengandung sebuah racun yang begitu kuat. Agar bisa ke sana, Xiaoyan diberikan lapisan tubuh oleh Yaullah. Di sudut lain ada wanita bercadar juga wanggu juga sampai di tempat ini. Di sini mereka rupanya tertipu daya dengan trik penempatan inti api yang palsu. Ya, Ratu Mendoza sebelumnya memerintahkan Yomei untuk meletakkan inti api di empat titik. Triknya saat itu berhasil mengelabui wanggu. Kembali ke lapangan, Laozi dan Yanzi sudah terpojok karena mereka kalah jumlah. Saat mau menghabisi, dengan kecepatan cahaya datanglah wanggu dan wanita bercadar menyelamatkan nyawa mereka berdua. Ratu Mendoza tinggal sedikit lagi ritualnya selesai dan bersiap untuk melahap inti api tersebut. Sementara di dalam air, Xiaoyan harus melewati hadangan ular peliharaan Ratu Mendoza. Dengan teknik dan kecepatan, Xiaoyan mampu melewatinya. Di sini Yaullah memperingati Xiaoyan untuk terus berhati-hati. Sebab Ratu Mendoza juga berada di atas yang sudah bersiap melahap inti api tersebut. Ya, mereka berdua berhasil bersembunyi di balik batu. Di mana Ratu Mendoza sudah bersiap menelan inti api tersebut. Secara garis besarnya, Ratu Mendoza masih tidak yakin untuk menelan inti tersebut. Sebab itu sangat bertentangan dengan suhu tubuhnya. Jika dilakukan, maka akan membahayakan keselamatannya. Namun karena dalam hatinya sudah tertanam sebuah kebencian. Dirinya harus tetap menelan inti api tersebut. Xiaoyan tinggal menunggu abah-abah dari Yaullah untuk menggagalkan rencana Ratu Mendoza. Kemudian, wujud Ratu berubah menjadi ular. Di sini harus membutuhkan beberapa proses lagi agar Ratu bisa melahap inti api tersebut. Nah, itulah alasan mengapa Yaullah menyuruh Xiaoyan untuk menahan diri. Yaullah menunggu timing yang pas agar Xiaoyan mampu merebut inti api tersebut. Tiba-tiba, suasana semakin kacau akibat ledakan yang ditimbulkan oleh Sang Ratu. Membuat pertarungan di luar seketika terhenti sambil menyaksikan suasana saat itu. Saat ini, Ratu Mendoza lemah tak berdaya. Xiaoyan kemudian menghampirinya bahwa ia akan mengambil inti api tersebut demi menepati janji 3 tahun silam. Atas kejadian ini membuat Wanggu dan kelompoknya mengetahui keberadaan Ratu Mendoza. Wanita bercadar merasakan bahwa Ratu Mendoza berada di bawah kuil ini. Dan yang paling menyedihkan, Ratu gagal untuk mengkonversi inti api secara sempurna. Artinya masih ada harapan bagi kelompok Wanggu untuk merebut inti tersebut. Sedangkan tetua dan lainnya menyayangkan atas kegagalan Ratu Mendoza. Ya, sepertinya usaha ratusan tahun menunggu seakan-akan menjadi sia-sia. Tiba-tiba, awan berubah menjadi hitam pekat beserta petir-petir yang menyambar ke bumi. Seperti ada sesuatu yang aneh telah terjadi. Melihat hal ini, mereka menganggap kembali bahwa Ratu Mendoza telah berhasil melahap inti api tersebut. Rencana Wanggu untuk merebut inti api telah gagal. Ditambah lagi situasi semakin memburuk. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari sini. Sementara tetua akan terus menghadang Wanggu dan kelompoknya yang terus mencoba mengganggu sang ratu. Begitupun dengan Xiaoyan, setelah melihat keadaan semakin kacau, mereka juga berniat untuk meninggalkan tempat ini. Di sini ia mencoba untuk mengambil inti api tersebut sebelum Ratu Mendoza kembali sadar. Namun, petir terus-menerus menyambar. Ya Allah, sekuat tenaga menyelamatkan nyawa Xiaoyan. Dengan usaha yang keras, mereka berdua berhasil sampai di depan inti api tersebut. Namun mereka membutuhkan beberapa waktu lagi agar inti api tersebut berevolusi secara sempurna. Namun disayangkan, di waktu itu juga Ratu Mendoza bangkit kembali dan bersiap untuk menelan untuk yang kedua kalinya. Dimana semua yang melihat sang ratu terpesona akan kehebatannya. Kesempatan untuk mendapatkan inti api tersebut masih terbuka lebar bagi kelompok Wanggu. Sehingga mereka juga menunggu waktu yang pas untuk menyerangnya. Sementara Xiaoyan sudah bersiap duluan, dimana di depannya ada seekor anak ular yang lahir dari sebuah cahaya. Ya, ular kecil tersebut adalah jiwa dari Ratu Mendoza. Berbeda dengan wujud aslinya, sifatnya berbanding terbalik. Dimana jiwa Ratu Mendoza sangat lucu dan imun. Lalu Xiaoyan memberikan pil ungu kepada Ratu Mendoza. Kemudian Xiaoyan berencana membawa jiwa Ratu Mendoza untuk dijadikan peliharaan baginya. Dan inilah saatnya bagi Xiaoyan untuk mengambil inti api. Menggunakan kelopak bunga teratai, Xiaoyan berhasil mendapatkan inti api dan pergi dari tempat ini. Saat itu juga lah, delapan pemimpin datang sehingga membuat Wanggu dan lainnya langsung pergi meninggalkan tempat ini. Sepertinya mereka sudah mengikhlaskan inti api ini. Ya, begitulah. Salah satu delapan pemimpin yang bernama Yanli mengejar dan berhasil menemukan Wanggu berserta kelompoknya. Sehingga kawanan lainnya juga berhasil sampai ke sini. Di sini wanita bercadar yang bersiap melawannya. Wanita bercadar melawan mereka sendirian. Kekuatannya masih belum mampu mengalahkan mereka semua. Sehingga wanita bercadar memutuskan untuk mundur dari pertarungan ini. Delapan pemimpin kali ini sudah lengkap dan langsung mengejar kelompok Wanggu. Namun Wanggu telah mengetahui bahwa di tangan Xiao Yan terdapat inti api. Dan mereka pun langsung mengejarnya. Wanita bercadar menyuruh Wanggu dan lainnya untuk pergi saja. Untuk Xiao Yan biar serahkan kepadanya. Sementara kelompok ular mulai kehilangan jejak mereka. Ya, mereka memutuskan untuk berpencar sambil mencari keberadaan Xiao Yao dan kelompok Wanggu. Xiao Yan mendapatkan sedikit masalah di sini. Karena wanita bercadar ini memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Namun Xiao Yan terus lari dan menghindar setiap serangan dari wanita bercadar tersebut. Di sini ia terjebak atas serangan empat sisi wanita bercadar. Sangat terpaksa ia harus melawannya. Xiao Yan mengeluarkan pedangnya dan bersiap menyerang. Nah, tiba-tiba wanita bercadar tersebut mengundurkan serangannya. Sementara angin bertiup kencang dan cadar miliknya terlepas. Ternyata dia adalah Yunzi wanita cantik yang selalu melindungi Xiao Yan di saat keadaan mendesak. Itulah sebabnya ia tak menyerahnya secara langsung. Xiao Yan setelah mengetahui bahwa wanita itu Yunzi, dirinya sangatlah senang dan menghampirinya. Tujuannya hanya untuk melindungi Wanggu. Sehingga Yunzi tak bersikeras merebut inti api tersebut. Namun di lain sisi, dirinya akan disalahkan jika ia gagal mendapatkan inti api tersebut coy. Sepertinya Yunzi telah merelakan benda tersebut karena ia mengetahui Xiao Yan juga membutuhkannya. Lalu Yunzi merekomendasikan tempat berlatih yang bagus untuk Xiao Yan. Ya, agar Xiao Yan cepat sampai ke tingkatan duhuang. Yani yang bernama Sekti Yunlan. Mendengar itu Xiao Yan langsung ingin cepat-cepat pergi meninggalkan Yunzi. Sebab Yunlan tanah kelahiran nalan. Yunzi mengkhawatirkan kondisi Xiao Yan jika menalan inti api tersebut. Sebab ratu mendosa yang kekuatan berada di tingkatan duhuang tingkat atas. Tak mampu menalannya. Apalagi Xiao Yan yang tingkatannya masih rendah. Dirinya masih berada di tingkatan duhuang. Yunzi kemudian mengambil inti api tersebut dari tangannya. Karena jika dibiarkan Xiao Yan akan tahu akibatnya. Ya, ini sebuah kematian. Xiao Yan mengancam dengan pedangnya. Dirinya menghiraukan ucapan Yunzi. Meski ia berjanji akan membantu meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Akhirnya Yunzi pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum berpisah, Xiao Yan mencicipi bibir Yunzi. Dan mereka pun berpisah. Saat itulah, tiba-tiba kelompok ular datang dan menyerang Yunzi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.